Intro Polda Kalbar kembali mengungkap tindak pidana narkoba antar kebupaten dan jaringan lapas di Kalbar. 10 orang pelaku yang merupakan pengedar dan kulir ditangkap di 5 kebupaten yaitu Pontianak, kuburaya, mempawah, sanggau, dan ketapang dengan barang bukti sabu 1.158,11 gram, serta 250 butir pil ekstasi, serta barang bukti lain yang disita 9 unit ponsel, 2 unit mobil, peralatan untuk menyabu, ribuan dolar Singapura dan Ringgit Malaysia, uang tunai 30-an juta rupiah, serta buku tabungan berisikan 165 juta rupiah. Saat konferensi pers, Kapolda Kalbar, Irjen Paul Didi Haryono, menyatakan keprihatinannya adanya generasi muda yang terlibat dalam jaringan narkoba. Bahkan di antara pelaku, ada yang sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama. Apalagi dikatakan Kapolda, dari penangkapan itu, jumlah jiwa yang terselamatkan sekitar 9.514 jiwa. Saat ditanya oleh Kapolda, para pelaku memiliki beragam alasan dan pengakuan saat menjalankan aksinya. Dua kali ditahan, yang dimana nih? Dari petik. Oh, dari petik. Dua kali ditahan, yang pertama berapa tahun? Yang pertama 10 tahun ditahan. Keluar berapa tahun main lagi? Berapa bulan? Berapa hari? Satu tahun lepas main lagi. Mau gak anaknya jadi korban narkoba? Mau gak anakmu jadi korban narkoba? 6-6nya tuh. Hah? Ini korbanmu banyak nih. Ngesel gak nih? Ngesel gak? Tapi 10 tahun ditahan, baru satu tahun lepas, kumpat lagi nanti ditahan kumpat lagi nih. Iya gak? Kumpat gak? Nanti anakmu loh. 6-6nya tuh jadi. Apa namanya? Kalau gak jadi pelaku, jadi korban narkoba. Mau gak tuh? Nah, ini tapaknya gini. Ya? Bagaimana cara menggunakannya? Buang itu atau pakai? Tusuk-tusuk? Hah? Tiga tahun? Kamu terakhir sekolah apa? SMA. SMK. Kamu? Kamu? Berapa tahun? Pakai? Wah, tiga tahun tuh beda jauh. Tiga tahun. Narkoba? Berapa on? Tujuh on. Selvi. Saya kenal-kenal dari barangmu. Foto ada di selfie. Selvi. Foto apa? Barangmu. Barangmu kamu foto apa? Dengan kopanya di foto? Iya. Sama kamunya juga? Iya. Barangnya bukan untuk saya, saya gak tahu. Saya cuma melihat barangku banyak, maksud saya selfie aja. Kamu selfie? Iya. Tapi kamu pengguna juga? Pemakai. Pemakai? Sama lah pemakai. Pemakai itu sama. Seberapa lama pemakai? Tiga tahun. Tiga tahun. Atas kasus ini, Kapolda memastikan ancaman hukuman terhadap pelaku mulai dari hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Selain itu juga, dikejar dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kapolda juga berharap peran serta semua pihak untuk bersama-sama memberantas narkoba mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun orang tua. Dari Kota Pontianak, Robi, Rizky Kurniawan, kontributor Berkat News TV. Kota Pontianak, Robi, Rizky Kurniawan, kontributor Berkat News TV.